Hai assalamualaikum kembali lagi bersama guru sutrisno salam dari Bali masih di guru sutrisno channel channel yang selalu memberikan informasi seputar jalan-jalan yang ada di Bali teman-teman kali ini saya berada di Jalan Raya Legian kita akan melihat situasi terkini di Jalan Nakula Jalan Nakula adalah jalan yang menghubungkan jalan Legian lalu jalan Sunset Road dan juga jalan Imam Bonjol bagi teman-teman yang baru saja melihat channel channel ini tak lupa saya ingatkan silahkan ditonton dulu lalu jika berkenan tekan tombol subscribe like share dan komen dan jangan lupa ditekan juga lonceng notifikasinya ya supaya teman-teman bisa mengikuti tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dari jalan ini kita akan belok kanan teman-temannya di sini kita sudah tiba di Jalan Nakula ini dia Jalan Nakula kondisinya seperti jalan-jalan di daerah Legian pada umumnya Jalan Nakula ini juga menjel salah satu jalan yang terdampak efek daripada pandemi ya teman-teman dulu di sini ini ramai sekali tapi kali ini sangat sepi sama seperti dengan jalan yang lainnya nah seperti kita lihat ada restoran yang tutup masih tutup sampai sekarang ya jadi jalanan ini lumayan strategis ya jalanan ini karena jalanan ini sering digunakan akses dari Denpasar ke Legian teman-temannya kita ya sebelah kanan ini bisa dilihat ada t-store Oke bangunannya besar semoga sekali sebelah kiri ada seperti biasa supermarket minimarket yang minimarket modern lalu disini juga banyak juga di tuku-tuku sebelah kiri kita ini itu adalah warung-warung nasi teman-temannya ya badung nasi seperti nasi padang dan warteg-warteg gitu karena di sekitar Jalan Nakula ini banyak terdapat hotel-hotel dan vila-vila teman-temannya jadi kalau kita masuk di setiap ganggang di sini atau jalan-jalan yang kecil ini setelah jembatan ini misalnya kita lihat di sebelah kanan kiri ada Jalan dan Arjuna nah seperti itu itu masuk ke dalam banyak sekali terdapat vila-vila ya teman-temannya sehingga banyak sekali karyawan yang makan mencari makan siang dan lain-lain jadi seputar sini banyak juga kuliner-kulinernya ada juga pasarnya ya pasar untuk istirahat makan siang banyak juga ada di pasar menyediakan makan siang Oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita jadi Jalan Nakula ini ada dua ya teman-teman jadi ada Jalan Nakula Barat dan Jalan Nakula Timur di tempat saya sekarang ini adalah Jalan Nakula Jalan Nakula Barat jalanannya lumayan sepi ya ini ada restoran yang tutup juga temen-temen ya di di sebelah di depan saya di sebelah kanan saya maksud saya kita lanjutkan lagi jadi ada juga beberapa hotel-hotel yang harganya lumayan murah ya kisaran 100ribuan ya temen-temen ya banyak sekali kalau kita masuk nah sebelah kiri ini kalau masuk ada juga hotel yang kisaran 100ribuan harganya karena memang ya memang sangat sepi sehingga mereka memberikan harga yang sangat miring sekali teman-teman Oke kita lanjutkan lagi kita akan bertemu di persimpangan ya atau kalau saya bilang ini simpang lima ya karena menghubungkan dua Jalan Nakula dua Jalan Sansetro dan satu ruas lagi untuk Jalan Dewisri teman-teman ya jadi ini di lampu merah biasanya kadang-kadang kita sering sebutkan ini adalah lampu merah Dewisri Dewisri juga jalan yang lumayan besar dan banyak sekali terdapat angkringan ya di malam hari nanti next kita coba akan lewat juga ke Jalan Dewisri Oke ini dia lampu merahnya di sebelah kiri ada Burger King ini dia Burger King Oke kita lanjutkan lagi gas pol lagi mumpung lampu hijau kita tidak perlu berhenti kita langsung lagi tancap gas di sebelah kanan ada McDonald lalu kalau kita belok kanan yaitu dia Jalan Dewisri teman-teman ya kita belok lagi kanan kesebelahnya itu sudah termasuk jalan sunset road kali ini kita akan lurus lagi ini adalah Jalan Nakula Timur Oke teman-teman bisa dilihat ya seperti ini kondisi jalanannya lebih besar daripada jalanan yang di Nakula Barat tadi teman-teman ya di sana kita bisa lihat sesaat lagi itu kalau dari sini kita bisa lihat genteng atap dari Trans Studio Bali ya teman-temannya itu nah itu itu Trans Studio Bali Oke kita lanjutkan lagi di sebelah kiri ada hotel ya teman-temannya tetapi di sini jalannya lebih besar daripada di Nakula Barat tadi dan disini lebih banyak tuku-tuku teman-temannya atau ruku-ruku jadi ada yang digunakan untuk hotel lahan di sini dan ruku-ruku saja ya untuk villa saya belum pernah ada lihat di sepanjang jalan ini ada bertuliskan villa ya jadi bedanya disana jika di Nakula Barat banyak terdapat villa-villa tetapi harus masuk-masuk lagi ya tidak di pinggir jalannya kalau disini sama sekali seti belum pernah lihat ada villa di sini lanjut lagi kita jalan pelan-pelan saja sambil melihat suasana di sekeliling ini di sepanjang jalan ini yang memang jalanannya bagus luas lebar maksud saya ya perjalanan kita juga lancar-lancar saja karena memang sepi sekali teman-teman kita lanjutkan lagi nanti kita akan lihat ada satu restoran yang terkenal ya teman-teman yang cukup besar ini dia sebelah kiri kita bisa lihat ini namanya bali udang Mang Angking ya Mang Angking atau Mang Angking ini dia bali udang jadi tempatnya sangat bagus juga kita lanjut lagi teman-teman jadi nanti kita akan keluar di jalan dan Imam Bonjol untuk keluarnya kita diwajibkan belok ke kiri karena kalau belok ke kanan tidak bisa jadi dipasangin sepacam pembatas jalan di tengah-tengah untuk menghindari kemacetan jadi teman-teman kalau dari sini mau ke arah Trans Studio Mall Trans Mall ya jadi seharusnya ke kanan tapi kita harus belok belok kiri dulu ambil putar arah karena tidak bisa langsung ke kanan oke kita sudah sampai di ujung teman-temannya kita akan belok kiri dan tiba di jalan Imam Bonjol oke teman-teman sampai disini di sini dulu video saya kali ini tadi kita sudah melihat info kondisi terkini jalan Nakula nantikan lagi video-video saya selanjutnya gimana saja jalan yang akan kita lihat lagi ya kondisi terkininya teman-teman juga boleh sih memberikan komentar komentar atau request jalan mana yang akan di kita kita lihat kondisi terkininya tentunya di Bali ya teman-temannya Oke sampai disini dulu sekian dari saya Wassalamualaikum salam dari Bali Terima kasih telah menonton!